Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat islami, Alhamdulillah pada kesempatan ini Zakiya akan membahas mengenai Apa sih amalan yang dicintai Allah SWT? Menjadi seorang hamba yang dicintai Allah adalah dambaan semua muslim Belajar mendalami ilmu agama, ilmu pendidikan, ilmu sosial, mengerjakan sunnah nabi SAW dan memperbaiki akhlak Berbagai usaha kebaikan tersebut dilakukan dengan niat Allah Ridho dan menerima amal baik kita Sehingga menjadi hamba pilihan Allah Beberapa hadis mengeraskan perihal amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah Namun perlu kita ketahui satu hadis ini yang memuat amalan yang paling dicintai oleh Allah SWT Dari Aisyah Rasulullah SAW bersabda Amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang dikerjakan secara terus menerus Walaupun hanya sedikit Hadis riwayat muslim Misalnya membiasakan untuk melakukan sholat duha setiap hari Walaupun hanya dua rokaat Sholat duha dapat dilakukan sampai delapan rokaat Namun akan menjadi lebih dicintai oleh Allah SWT jika dilakukan setiap hari Walaupun hanya dengan dua rokaat Daripada delapan rokaat sholat duha dikerjakan dengan tidak dawam atau tidak setiap hari Bisa juga membiasakan untuk berimpak setiap hari Walaupun jumlahnya sedikit tidak apa-apa Akan tetapi dilakukan secara dawam terus menerus Misalkan membiasakan berzikir Atau membiasakan untuk membantu pekerjaan orang tua terlebih dahulu Sebelum berangkat ke sekolah, ke kampus, atau sebelum kita berangkat kerja Amalan-amalan yang terlihat ringan mungkin saja Akan tetapi dilakukan terus menerus Istiqomah maka akan menjadi suatu amalan yang paling dicintai Allah Nah amalan yang sedikit dan dikerjakan secara terus menerus atau secara istiqomah ini Akan menjadi amalan rutinitas yang dibiasakan Bahkan jika seorang hamba tidak mengerjakan amalan rutinitas tersebut Hatinya menolak, gundah, dan terasa ada yang kurang Ilat atau sebab dicintainya amalan sedikit yang dilakukan secara terus menerus ini adalah dari segi istiqomahnya Karena jumlah yang sedikit kemudian dikumpulkan setiap hari maka akan menjadi menumpuk Berbeda halnya dengan jumlah yang banyak namun jarang dikumpulkan Jika dilihat berdasarkan macam atau jenis amalan atau nau Maka amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang wajib daripada yang sunnah Sedangkan dalam hal ini dilihat dari aspek sifatnya atau karakteristiknya Dalam suatu riwayat menarasikan kisah Zainab Salah satu istri Nabi SAW yang memanjangkan tali diantara dua tiang untuk menjadi sandaran saat bangun malam Jika lelah maka tali itu menjadi tempat untuk istirahat bersandar sebentar Hal tersebut dilakukan supaya selalu terbangun untuk melaksanakan sholat malam setiap hari Kemudian Rasulullah SAW menanggapinya dengan bersabda bahwa Amalan yang dilakukan secara terus menerus dan dibiasakan Maka akan lebih dicintai oleh Allah daripada amalan baik yang dilakukan menunggu waktu-waktu tertentu Kemudian ditinggalkan dan tidak dilakukan lagi di waktu berikutnya Beberapa ulama berpendapat terkait hadis diatas Bahwa seorang hamba yang melakukan suatu amalan Kemudian ia meninggalkan amalan tersebut Artinya tidak dikerjakan lagi Maka hal tersebut bagaikan seseorang yang datang hanya untuk pergi Ulama juga menambahkan bahwa hal semacam itu seperti orang yang hafal Al-Quran Kemudian ia lupa maka baginya peringatan besar Terlihat sepele namun memiliki dampak yang besar Rasulullah SAW menekankan hal ini dengan bersabda Wahai manusia kerjakanlah amalan yang kamu mampu melakukan Karena sesungguhnya Allah tidak akan bosan sampai kamu merasa bosan Dan ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai Allah SWT adalah Amalan yang dikerjakan secara dawam terus menerus walaupun hanya sedikit Saida Aisyah juga pernah ditanya oleh sahabat Apakah Rasulullah SAW memiliki hari-hari tertentu untuk mengerjakan amal soli? Saida Aisyah menjawab Tidak, amalan yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW semuanya dikerjakan secara dawam Dalam suatu riwayat diceritakan juga bahwa Keluarga Rasulullah SAW selalu melakukan amalan Dan menjadikan amalan tersebut sebagai amalan rutinitas Oleh sebab itu mari bersama-sama dekatkan hati, diri, dan jiwa ini kepada pemilik alam semesta Dengan mentaati Allah dan meneladani apa yang dikerjakan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW Mulai untuk mengerjakan amalan baik secara terus menerus Istiqomah walaupun hanya sedikit Seperti menjatuhalkan untuk seluruh solat malam, witir, duha, membaca Al-Quran, bersedekah, membantu sesama, berimpak, menjaga sikap dan sopan santun, mengerjakan solat sunnah rawatim dengan rutin setiap harinya Selain itu mencoba membiasakan untuk solat tepat waktu dan berpuasa sunnah Sehingga jiwa kita akan merasakan selalu membutuhkan kedekatan dengan Allah Dan menjadikan dunia sebagai lahan menanam amal baik sebanyak-banyaknya Sebagai bekal perjalanan ke akhirat Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapat rahmat Allah Amin Terima kasih banyak Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih banyak